Hei 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 assalamualaikum bun, masak apa hari ini, aku masak puding upi ungguni bun, cantik ya bun, selain cantik puding ini tuh enak sekali buatnya juga gampang, cocok buat hidangan saat kumpul keluarga, mari kita buat Bahan pertama gula 2 sendok makan, ini aku mau buat puding susu untuk di pinggir-pinggir bunga ya bun, kemudian agar-agar pelen 1 sendok makan, susu cair full cream 200 ml, masak sampai mendidih sambil terus diadu Udah mendidih tuang ke cetakan? Tuangnya sedikit-dikit aja, seperti yang ada di video Udah selesai tinggal tunggu dingin, selanjutnya kita buat puding ubi unggunya ya bun, agar-agar pelen 1 bungkus Gula 6 sendok makan Air 500 ml Ubi unggu 150 gram Dikukus sampai lembut Ini ubinya udah lembut Air rebusannya jagan dibuang Pas blender, kita bakalan pakai air rebusannya Air rebusannya bisa buat pewarna juga, jadi gak perlu pakai pelan-pelan lagi Ubinya blender sampai benar-benar halus ya bun Kayak gini Kita tuang ubi yang udah di blender ke sini Diaduk-aduk sebentar Lalu tambahkan santan Aku pakai yang instan aja Ini opsional ya bun pakai santan apa aja boleh Kemudian masak sampai mendidih, sembari terus diaduk ya Udah mendidih masukkan ke cetakan Udah mendidih masukkan ke cetakan Satu cetakan bunga mawardan Dan yang besar ini gak tahu bun namanya cetakan apa Ukuran cetakan 16x7 cm ya bun Tuang harus panas-panas ya bun Biar puding susu menempel dengan puding ngupi umumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Puding susunya jangan lupa Dipanasin lagi Lalu tuang ke atas puding ubinya Udah selesai tinggal tunggu dingin Kalau udah dingin baru masukin ke kulkas ya bun Dan tara ini udah jeti bun tinggal dikeluarin dari cetakan Ini yang maward cantik ya bun Dan yang pasti ini enak Selamat mencoba ya bun Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya